Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Kisah Keteladana Nabi Ismail AS Pelajaran 12, bagian 2 Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Kisah Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS lahir di Babylonia Yang sekarang Irak Saat beliau lahir Babylonia dipimpin oleh seorang raja yang zolim Bernama Namrud Raja dan penduduknya sama-sama menyembah berhala Babylonia adalah negeri yang kaya Rakyatnya hidup makmur Tetapi mereka tidak mengenal Allah SWT Ayah Nabi Ibrahim bernama Azhar bin Nahur Nabi Ibrahim AS sejak-sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran Dia dibesarkan oleh ayahnya yang tak seiman dengannya Ayah Nabi Ibrahim AS ahli dalam memahat patung Dan patung-patung itulah yang dijadikan sesembahan Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu Namun berkat bimbingan Allah SWT Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya Kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babylonia adalah Mengadakan sesajian kepada berhala dan berpesta porah Biasanya setelah memberikan sesajian kepada berhala Raja Namrud beserta seluruh penggawa kerjaan Dan diikuti oleh rakyat setianya pergi ke alam terbuka untuk berpesta Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Nabi Ibrahim AS Dan satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babylonia kembali ke jalan yang benar adalah Menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahannya Hanya Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya Masyarakat Babylonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung Nabi Ibrahim AS terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya Ketika malam Nabi Ibrahim AS menyaksikan sebuah bintang-bintang Dan dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, ia berkata Saya tidak suka kepada yang tenggelam dan menghilang Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata Inilah Tuhanku yang paling besar Tak kala matahari itu terbenam, ia berkata Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi Inilah yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS Dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah SWT Memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati Allah berfirman Belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab Aku telah meyakinkannya Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku Allah berfirman Kalau demikian, ambillah empat ekor burung Lalu cincanglah semuanya olehmu Allah berfirman Lalu letaklah di atas setiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu Kemudian panggillah mereka Niscaya mereka akan datang kepadamu-padamu dengan segera Dan ketauhilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Tidak ada yang sanggup menghalangi kendaknya Hanya dengan kata kun jadilah Hal yang dikendakinya pasti terbukti Menunjukkan kelemahan patung Nabi Ibrahim AS berdakwah tak kenal lelah Tetapi penduduk Babylonia menolak keras Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung Yang mereka buat sendiri Pada suatu ketika Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri Kampung mereka ditinggalkan kosong Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim AS Untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya Dengan kapak yang sudah disiapkan Mulailah Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung-patung itu satu persatu Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu Dikalungkan di leher patung yang paling besar Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan Betapa terkejutnya mereka semua Karena patung-patung sembahan mereka hancur Nabi Ibrahim AS ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud Di sana terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim AS Setelah terjadi perdebatan Raja Namrud marah karena Nabi Ibrahim AS Dianggap telah menghina sesembahan mereka Raja Namrud memerintahkan pengikutnya Untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya Dan meletakkannya di sekeliling Nabi Ibrahim AS Yang telah diikat tangannya Kayu bakar itu kemudian disulut dengan api yang berkobar-kobar Beberapa saat kemudian Si jago merah melahat kayu bakar Beserta tubuh Nabi Ibrahim AS Ketika api menyala semakin besar Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang Api membara itu semakin redup Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu Akan tetapi betapa terkejutnya mereka Melihat keajaiban yang tak disangka-sangka Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran api Dengan selama tanpa luka sedikitpun Allah SWT menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya Kepada Nabi Ibrahim AS dan kaumnya Dari kisah Nabi Ibrahim AS Ada banyak perilaku terpuji Nabi Ibrahim AS yang bisa kamu teladani Yang pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi yang cerdas dan pas dan pandai Sebagai siswa muslim kamu harus meneladani Kecerdasan dan kepadaya Nabi Ibrahim Kamu harus rajin belajar dan kamu tidak boleh malas belajar Belajar akan menjadikan kamu anak yang pintar Yang kedua Nabi Ibrahim AS patuh kepada Allah SWT Sebagai anak muslim kamu juga harus tunduk dan patuh kepada Allah Kamu bisa menanamkan nilai-nilai Islam dalam dirimu Di antaranya dengan membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat tepat waktu Yang ketiga Nabi Ibrahim AS sebagai hamba Allah yang taat Sebagai anak muslim kamu harus dapat meneladani perilaku Nabi Ibrahim AS Bagaimanapun beratnya perintah Allah itu kamu harus melaksanakannya Di balik perintah Allah itu pasti terkandung hikmah yang luar biasa besarnya Terima kasih telah menonton Sama kita membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap sehat, tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh